Terima kasih. 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 islamik acara ini bagian dari ramadhan karim kalian penasaran yuk kita nonton Hai 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 serbuknya hai 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 Nah, sekarang kita akan menunggu, nanti kita berhenti lagi. Sekarang kalian diskusi dengan ilang kolon-kolonnya saja, ya, ada atau tidak berjaya, jadi literasi kalian akan kalian pakai. Kan kegiatan nober film islamik, acara ini bagian dari Ramadan Karim. Kalian penasaran? Yuk kita ke sana! Sudah selesai? Astrologi dan matematika. Ketemuan dari guru Afrikam adalah penciptan kakanggung dan sepul. Maka, istirahat ini mendengar menghubungi temuan serpa oleh hubungan asikon. Terima kasih, maka apapun-apapun berbapak-apun. Saya sudah selesai di Murang Bayang, Kutut Anga Liga, dan langsung dilanjut. Yang terakhir ada kapal terbang dengan dua sayang yang dapat bergerak. Kak, boleh wawancara sebentar? Boleh. Sekarang ada kegiatan apa sih di Spenduno? Kegiatan nonton film bareng. Film apa yang diputar? Betul. Tentang ilmuwan muslim. Boleh diceritakan sedikit. Seru nggak filmnya? Seru. Karena bisa mengetahui tokoh-tokoh ilmuwan dari Islam. Pesan kepada teman-teman untuk bulan Ramadan ini apa? Jangan mokel, jaga hati, jaga mata. Jangan mokel. Semoga puasannya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Gus Bayhaki, kami persilahkan untuk maju ke depan untuk memberikan hadiah. Untuk menyerahkan piang-piang yang mereka untuk anak-anak. Terima kasih. 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 27 hari ini kalian menjadi bagian yang luar biasa sebagai saksi sebagai bagian dari sejarah kegiatan sekolah dimana pada bulan ini kegiatan sekolah pada bulan Ramadan kegiatan kita adalah tema kita, tema besar kita adalah Ramadan Karim ada yang tahu saya kasih voucher nanti yang tahu apa artinya Ramadan Karim Karim itu artinya apa berkah, ada lagi terhormat atau dermawan ya anak-anak sekalian hari ini tema besar kita dalam puasa di tahun ini adalah Ramadan Karim kita punya dua hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah Hablu Minawloh, yang kedua Hablu Minanas hubungan kita kepada Allah, kita perbaiki sebaik-baiknya hubungan kita kepada teman kepada sesama juga kita perbaiki sebaik-baiknya maka sekolah dengan tema besar ini kami di SMP 2 Serono menyampaikan memberikan materi ataupun program kegiatan yang berkaitan dengan Hablu Minawlohnya ada kegiatan Pondok Ramadan selama 6 hari ada kegiatan sholat juhannya ada hotmail Quran ada setoran ayat-ayat pendek ini bagian dari kalian untuk memperbaiki hubungan kalian kepada Allah dengan harapan adalah semakin kalian berhalami semakin kalian lakukan maka kalian akan menjadi insan-insan yang luar biasa yang laki-laki yang sebelah sana perhatikan sini yang kedua ada Hablu Minan Nas hubungan kalian kepada sesama maka sekolah memberikan ajang pada kalian berbagai macam hal yang berkaitan dengan hubunganmu dengan orang lain dimulai pemberian jakat kumpulkan jakat yang hari ini insya Allah dibagikan di hari terakhir dua hari ini Jumat Sabtu jakatnya diberikan bukan hanya di internal sekolah tetapi juga diberikan pada masyarakat sekitar kemudian nanti sore juga ada cara berbagi takjil untuk masyarakat umum untuk musyolah-musyolah di sekitar kita tidak hanya itu tetapi juga hubungan kepada manusia selain kamu mengumpulkan jakat kamu memberikan takjil juga dimulai di awal bulan kemarin yaitu kegiatan bersih-bersih musyolah kegiatan bersih-bersih masjid insya Allah kita yang mempelopori dalam tahun ini sudah tahun yang kedua setiap tahun kelas sembilan itu akan keliling ke musyolah-musyolah untuk membersihkan musyolah bukan hanya membersihkan tetapi juga memberikan kenang-kenangan dalam bentuk sajadah dan mukena ini bagian dari rohan rohan itu tabarukan kalau zaman dahulu namanya dalam islam namanya tabarukan kita kita dengan ikhlas berkarya kepada orang lain hubungan kepada manusia melatih kamu melalui zakat melalui berbagi takjil melalui bersih-bersih musyolah ditambah lagi dengan meningkatkan kemampuan diri pendidikannya kemampuan pengetahuannya melalui satu lomba pojok romadon pojok romadon itu punya tiga dimensi pancasila yang kita pakai sebagai acuan kehatian menjadi pelajar-pelajar pancasila ada kerjasama ada kreatif dan keanegaragaman berkebinikan global dimensi pancasila dimunculkan dalam bentuk lomba kreasi pojok romadon yang kedua adalah lomba bukan lomba tetapi resensi film film-film islami yang memberikan kalian contoh tokoh-tokoh siapa dalam dunia islam yang jauh bisa memberikan kontribusi kepada dunia pengetahuan maka rangkaian 10 kegiatan inilah menjadi ramadhan karim ramadhan yang berguna yang bermanfaat bukan hanya diri sendiri tetapi juga untuk orang lain harapan sekolah adalah setelah ini nanti praktekkan ilmunya di masing-masing di rumah di keluarga beribadah toleransinya dan kepada masyarakat atau orang lain kepeduliannya lebih banyak ditingkatkan terima kasih mudah-mudahan Allah SWT selalu senantiasa memberikan kita rohmatnya kepada kita dan keluarga dianugrai kesehatan orang tua sehat rezikinya lancar paling akhir terima kasih kepada teman-teman tim radar Banyuwangi yang bisa memberikan liputan pada hari ini mudah-mudahan siar kami ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Sekolah sudah memberi sudah memberi sambutan dan selanjutnya adalah penampilan hadro dan lagu Islami yang ditampilkan oleh Rara Eka kami persilakan terima kasih Terima kasih. 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 bijak bermedsas kepada Bapak Bapak Agus Bayhaki Kepala Brio Radar Gentai yang kami persilakan Ya, benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kepala Sekolah Selamat jubah kio Ibu Guru Agama Koordinatornya Bu Asli Asli ya, Bu Iklimah, Bu Maksun Dan para guru semuanya yang Seluar biasa Serta terutama pada Adik-adik SMPN 2 Serono Hai Hai Kau ngobrol sendiri Halo Nah, gitu Cek, cek Yang semangat Kayak artis Kayak jalan Halo Baik Kita mulai Tapi sebelumnya Saya ingin Tahu dulu Minta dulu dong Semuanya untuk Diam Diam sebentar Hai Yang belakang Yang belakang Apakah mendengar suara saya Ayo Yang belakang Assalamualaikum Yang belakang Assalamualaikum Nah, gitu dong Cantik-cantik SMPN 2 Serono itu sekolah hebat Sekolah hebat itu Salah satunya adalah karena siswanya Tahu gak Adik-adik adalah anak-anak yang hebat Gitu Jadi Kita coba untuk sekarang belajar Saya hanya ingin tanya sebelumnya Ya Siapa Di antara siswa ini Adik-adik Ini kelas berapa Kelas 7 Angkat tangan Kelas 8 Angkat tangan Yang tidak angkat tangan Kelas berapa Kelas 7 dan 8 Angkat tangan Oke Baik Semangat semuanya Apakah Masih puasa Yang puasa Angkat tangan Yang puasa Angkat tangan Gak puasa Gak puasa Oh sakit Yang tidak puasa Angkat tangan Yang tidak puasa Angkat tangan Ada juga yang tidak puasa Banyak Kenapa tidak puasa Oke udah Diam dulu Diam dulu Semuanya Saya mau nanya lagi Ada enggak Di antara kalian Yang punya HP Angkat tangan Yang punya HP Angkat tangan Mas-masnya yang gak Angkat tangan Punya HP enggak Apakah HPnya bisa Untuk internet Android Yang perempuan dulu Bisa Belakang Bisa enggak Untuk mas-masnya HPnya Android Bisa untuk internet Bisa Ada yang gak punya HP Ada enggak Saya mau tanya Setiap hari Adik-adik Itu Buka HP enggak Setiap hari Buka HP enggak Dalam satu hari Satu malam Berapa kali Adik-adik itu Buka HP Main HP Satu kali Tapi mulai pagi Sampai malam Saya mau nanya Kira-kira Adik-adik Baca buku Pernah enggak Baca buku Pernah enggak Yang cewek dulu Pernah Mas-masnya Yang baca buku Pernah enggak Enggak pernah Baca buku Saya mau nanya Belajar di rumah Satu hari Satu malam Itu berapa jam Baca buku Satu jam Masnya Berapa jam Satu hari Satu malam Dua jam Rajinan yang cowok Saya Baca buku Satu jam Buka HP Berapa jam Dua-tiga jam Iya Siapa yang masih Buka HP Sampai jam Sebelas malam Yang dibuka Apa FF Kalian buka FF Sampai tengah malam Ada yang suka juga Cowoknya buka FF Jujur Masa mbak-mbaknya Berani Mas-masnya enggak Ada yang suka Jadi belajarnya Satu jam FF-nya Lima jam Lebih Jadi ini bisa nanti Yang numpah Selamat Wali kelas Sama seperti yang Sampaikan sekalian yang lain Kayaknya perlu ada Wali kelas itu Ngecek Asiswanya Kalau malam Sampai jam berapa Bukanya Besok dipanggil Kalau sampai jam Sebelas Masih on HP-nya Panggil ke FBK Tadi malam Ngapain sampai jam Sebelas malam Kan kayak gitu kan Masa main FF Sampai jam Sebelas malam Pernah enggak Buka HP Tapi baca Quran Yang pernah angkat tangan Yang pernah angkat tangan Iya itu penting Ya Jadi jangan hanya FF aja Wah kacau ini Oke sekarang begini Saya mau nanya Yang belakang Ayo masnya yang Pakai kopiah Pakai koko Iya Ya Ya sampean mas Jangan toleh-tolleh kebelakang Nah itu Ya yang toleh kebelakang itu loh Yang enggak pakai kopiah Saya mau nanya Mas Woy Iya Wah ini gimana caranya Enggak nyampe Ayo Mas saya mau nanya Siapa yang berani Nanti akan Yang berani Nyampaikan Nanti sama pak Kepala sekolah Dikasih Pocer Buka bersama Saya mau nanya Kamu enggak puasa Kenapa Mokel Iya Oke saya mau nanya Semuanya Kalau gitu Yang punya hp Kalian gunakan Untuk apa Satu FF Bentar Apa TikTok FF TikTok Yang ketiga Apa Youtube Apa lagi Apa Telegram Instagram Baca novel Gitu ya Yang buka pelajaran-pelajaran pengetahuan ada enggak Yang buka baca-baca berita ada enggak Lebih banyak mana FF sama baca berita Lebih banyak Buka hp Untuk ngaji Sama FF Banyak mana Oh Jarenebu asli Mateng Konrek Kita Kita coba Cek aja bu Ternyata kita jujur Anak-anak Ini ramadhan Enggak apa-apa Tapi mudah-mudahan Dengan ramadhan Ini Nanti setelah ini Akan berubah Ya Jadi itulah memang Salah satunya Jadi hp Hp itu adalah Handphone Itu baru pertama Kalian adalah Gen Z Gen Z Gen Z Gen Z Itu memang sudah Masa-masa ini Beda dengan Masa-masa saya dulu Hai Dengarkan dulu FF nya nanti lagi Ya Jadi kalau jaman Generasi saya dulu Saya SMP Itu tahun 85 Saya masuk SMP MTS dulu Itu tahun 85 Itu tidak pernah Tidak ada Handphone Telepon Tidak ada Ya Sampai saya Aliyah Aliyah ini Tahun Sembilan Eh Tahun 88 Saya masuk Man satu Jember Tadi ada Bu Husnu Rohmah Itu teman saya Aliyah satu kelas Ya guru Teman saya paling pandai Itu Bu Husnu Rohmah Itu adalah Teman saya Satu kelas Guru Bahasa Inggris ya Ada yang kenal Sama buku Sinorama enggak Pinter enggak Galak enggak Jadi Jadi itu Ya Itu Itu enggak ada Yang namanya Handphone Telepon Telepon itu juga Enggak ada Karena rumah saya Di desa Kemudian Baru Saya kuliah Itu juga enggak ada Kemudian Baru ada Tahun 90-an Handphone Kemudian Sekarang ada Internet Bebas Anda Adalah Dipermudah Oleh Teknologi Maka Anda Harus Lebih hebat Dari generasi Generasi Sebelumnya Dulu Kalau bikin Tugas Anda Coba Pernah yang bikin Makalah Ada enggak Pernah bikin Tugas Disuruh tugas Sama guru Buka Buku Atau Buka HP Tanya Mbah Google Atau Tanya Buku Tanya Mbah Google Untung Kalian Punya Mbah yang Baik hati Melayani 24 jam Non-stop Tapi ingat Jangan Terlalu Menggantungkan Pada Mbah Google Berupaya Sehingga Adik-adik Semua Itu akan Bisa Lebih kuat Belajar Buku Belajar Kepada Sumber Aslinya Ya Lebih Banyak Kepada Sumber Aslinya Itu yang Lebih Bagus Oke Kita tahu Yang tadi Sampaikan HP Itu bukan Hanya Untuk Main F F Fungsi HP Itu Adalah Satu Siapa yang Tahu Selain Main F Untuk Alat Komunikasi Jadi Harus Bisa Memanfaatkan Maksimal Itu HP Itu harus Bisa Lebih Maksimal Anda Semua Adik-adik Harus Bisa Jangan Hanya Mainan Doang Tapi Harus Bisa Membuat HP Ini Bisa Lebih Bermanfaat Ya Main F 5 Jam Belajarnya Satu Jam Itu pun Masih Diselingi Yang lain Jadi Yang kedua Handphone Itu bisa Untuk Apa lagi Mencari Informasi Belajar Siapa Yang sering Belajarnya Mencari Informasinya Lewat Handphone Yang lain Jarang Berarti Yang lain Lebih Banyak Main Game Ya Yang ketiga Juga Sering Handphone Itu Juga Bisa Dibuat Untuk Tempat Usaha Ya Siap Contohnya Apa Online Siapa Yang biasa Beli Online Di Online Bayu Mas Masnya Ada Yang biasa Beli Online Gak Main Online Juga Lebaran Sudah Beli Baju Baru Belum Beli Di Online Atau Di Pasar Lebih Di Online Pernah Ketipu Enggak Belum Semoga Tidak Itu Juga Itu Lewat Handphone Lewat Internet Salah Satunya Lalu Juga Untuk Apa Lagi Ada Yang Tahu Enggak Branding Tahu Branding Branding Nanti Buka Di Youtube Tanya Mbak Google Branding What Demain Branding Kata Buka Sinur Roma Mawa Branding Branding Itu Untuk Mengenalkan Untuk Karakteristik Ciri Khas Nah Para Siswa Jangan Hanya Main App Tapi Bagaimana Siswa Dengan HP Bisa Mem Branding Sekolah Anda Ya Saya Mau Tanya Tadi Ada Siapa Yang Punya Akun Instagram Angkat Tangan Belakang Yang Punya TikTok Angkat Tangan Yang Punya Facebook Ya Siapa Yang Rutin Bikin Bikin Konten Di Youtube Punya Akun Youtube Tidak TikTok Siapa Yang Sering Unggah Tiap Hari Pernah Enggak Adik-adik Semua Itu Mengangkat Nama Sekolah Enggak Pernah Seandainya Satu Kelas Ini Satu Ruangan Ini Ada 75 Siswa Semuanya Punya TikTok Punya Akun Instagram Facebook Tiap Satu Minggu Sekali Saja Semuanya Mengunggah Itu Sekolahan Anda Akan Lebih Terkenal Lagi Tapi Ngunggahnya Yang Baik-baik Yang Pinter Yang Juara Kelas Yang Kebersihannya Maka Sekolahan Adik-adik Semua Itu Akan Lebih Terkenal Jadi Tidak Hanya Main F Oke Kenapa Nah Salah Satu Hal Dampak Yang Kurang Bagus Karena Main Handphone Dengan Kemudahan Itu Semua Ternyata Banyak Manfaat Dan Mudorotnya Salah Satu Manfaatnya Yang Banyak Tadi Disampaikan Pertama Bisa Belanja Dari Rumah Online Yang Kedua Bisa Memudahkan Mencari Informasi Dengan Cepat Bisa Belajar Dengan Mudah Kan Gitu Lalu Banyak Juga Mudorotnya Terlalu Banyak Main App Sehingga Melupakan Belajarnya Apalagi Kalau Salah Maka Bisa Berbahaya Jadi Itu Jadi Harus Bisa Lebih Diperhatikan Tadi saya Nanya Siapa Yang Punya Akun Akun Itu Tadi Banyak Oke Saya Sampaikan Sekarang Adalah Kita Mulai Inti Medsos Siapa Tahu Medsos Itu Apa Media Media Sosial Tadi Sudah Kita Sampaikan Yang Termasuk Media Sosial Apa Saja Oke Semuanya Sudah Tahu Semuanya Sudah Banyak Dan Semuanya Sudah Menggunakan Ya Maka Apakah Medsos Itu Apa Namanya Selalu Benar Apakah Adik 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 Yakin Yang Ada Di Medsos Itu Selalu Benar Bagaimana Caranya Agar Itu Tidak Mencari Informasi Lagi Bagus Ini Harus Dilakukan Oleh Adik Adik Semua Sehingga Tidak Terjebak Karena Berbahaya Saat Ini Memang Era Sekarang Dengan Kecepatan Teknologi Maka Semua Bisa Menjadi Wartawan Namanya Personal Media Setiap Orang Bisa Membuat Media Lewat TikTok Instagram Facebook Bisa Foto Bisa Mengunggah Apa Namanya Komentar Komentarnya Berita Beritanya Tapi Itu Sepihak Ya Itu Di Media Sosial Dan Hati Hati Apabila Anda Membuat Informasi Tidak Benar Maka Akan Dijerat Oleh Undang Undang IT Bisa Kena Denda 500 Juta Bisa Ditahan Empat Tahun Penjara Ya Itu Kalau Anda Adik-adik Semua Menulis Atau Mengunggah Di TikTok Di Media Sosial Dan Juga Di Youtube Tidak Benar Paham Maka Berhati-hatilah Ya Kita Semua Apa Namanya Setiap Kita Berselancar Di Dunia Maya Selalu Akan Ada Risiko Di Sana Setiap Semuanya Apabila Kita Melakukan Sesuatu Pasti Ada Risikonya Ada Apa Dan Kita Harus Sadar Itu Makanya Kita Harus Berpikir Dulu Baru Kita Bertindak Jangan Bertindak Baru Berpikir Maka Itu Lanjut Karena Apa Dengan Berhati-hati Maka Kita Akan Bisa Melindungi Diri Kita Kita Akan Aman Dan Kita Akan Disenengi Kita Buka Misalnya Pengajian Anda Pernah Buka Youtube Buka TikTok Tentang Membalik-mubalik Yang enak-enak Ngajinya Siapa Habib Alidrus Siapa Lagi Habib Jahidan Karena Muda Habib Alwi Yang Lain Habib Habib Seh Apakah Seh Maniar Oke Nah Mereka Adalah Orang-orang Yang enak Kalau Bersolawatnya Nah Itu Akan Lebih Enak Jadi Bukan Kepada Orang-orang Yang Suka Fitnah Jadi Ngaji Itu Seperti Itu Biar Lepada Gus Bahak Misalnya Kan Enak Jadi Menyampaikannya Sehingga Apa namanya Kita akan Aman Gitu loh Kita Kalau bikin Komentar Juga yang aman Aman saja Karena Ada undang-undang IT Yang bisa Menjerat Hukum Paham Baik Lalu Kita juga Harus Beretika Pijak Bijak Yang saya Katakan Tadi Ketika Kita Mengunggah Karena Semuanya Untuk Kenyamanan Kita Oke Lanjut Lalu Bagaimana Kita Berinternet Yang aman Lanjut Yang pertama Adalah Ada Beberapa Yang Ada ketahui Jangan Sekali-kali Di Internet Anda Mengunggah Jati Diri Anda Hal-hal Yang Pribadi Pernah Enggak Kalau Orang Jawa Biasanya Bahkan Neton Aja Enggak Boleh Saya Dulu Lahir Pada Kemis Kliwon Katanya Wala Jerewang Banyi Wah Bahaya Enggak Boleh Seperti Itu Ini Juga Bukan Hanya Di Media Sosial Kepada Teman Anda Pasti Punya Teman Punya Besti Yang Selalu Curhat Tapi Anda Juga Harus Hati-hati Dalam Curhat Jangan Sepenuhnya Diberikan Dibongkar Diri Anda Ingat Sekarang Teman Baik Siapa Tahu Besok Atau Besok Lusa Dia akan Menjadi Musuh Utamamu Maka 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 Juga Harus Berhati-hati Ketika Menyampaikan Atau Ketika Curhat Curhat Yang Paling Aman Itu Pada Siapa Curhat Yang Paling Aman Pada Siapa Pada Orang Tua Pertama Ada Yang Pernah Curhat Sama Orang Tua Selain Gak Punya Uang Curhat Selain Gak Punya Uang Ada Gak Pernah Curhat Saya Pelajaran Susah Gimana Pak Bu Pernah Gak Jangan Bu Sangunya Kurang Tolong Ditambah Selain Itu Ada Curhat Sama Orang Tua Sering Dijahili Oleh Teman Curhat Iya Gitu Ya Tapi Curhat Jangan Dipanas Panasi Saya Dijahili Oleh Teman Dia Itu Jelek Dia Ini Jangan Gitu Gak Boleh Nanti Orang Tuanya Marah Kesekolahan Bayang Gak Boleh Selesaikan Itu Pertama Curhat Yang Kedua Yang Aman Lagi Adalah Saat Kita Sholat Curhat Pada Tuhan Curhat Pada Allah Pernah Enggak Pernah Curhat Pada Allah Yang Laki Laki Pernah Curhat Pada Allah Yang Laki Laki Sholat Lima Waktu Tertip Siapa Yang Bolong Bolong Sholat Angkat Tangan Masih Banyak Juga PR Lagi Bu Asli Ternyata PR Masih Banyak Saya Bentar Lagi Ini Kurang Lima Hari Idul Fitri Iya Siapa Siapa Yang Paling Suka Hari Raya Idul Fitri Siapa Yang Idul Fitri Sholat Eh Waktu Yang Sungkeman Ada Enggak Habis Sholat Id Pernah Enggak Salaman Sama Orang Tua Cium Tangan Enggak Bilang Minta Maaf Ke Bapak Ibu Enggak Pernah Ngomong Nyampaikan Dosa Dosanya Ke Bapak Ibu Enggak Enggak Pernah Pak Maaf Saya Saya Kepan Aneh Itu Ngutil Luangnya Bapak Saya Terpaksa Melakukan Pernah Enggak Seperti Itu Oke Habis Itu Sekolah Selama Ini Anda Ketika Habis Lebaran Masuk Sekolah Salaman Sama Bapak Ibu Guru Enggak Minta Maaf Sama Bapak Ibu Guru Enggak Ngomong Kalau Pernah Salah Enggak Enggak Berani Bilang Aja Pak Ibu Maaf Ya Bu Saya Kemarin Ngerasani Ibu Ibu Kalau Ngerasani Ibu Ini Biasa Pernah Enggak Seperti Itu Nah Bila Karena Sekarang Dampak Dari Teknologi Sering Kali Orang Dat Gak Mau Salaman Gak Mau Soan Gak Mau Silat Rohim Ke Bapak Ibu Guru Lalu Lewat Handphone WA Pak Maaf Ya Kosong Kosong Katanya Kan Kayak Gitu Gak Boleh Itu Dampak Dari Media Sosial Yang Begitu Kuat Ini Lalu Nyampaikan Saya Sudah Minta Maaf Lo Kemarin Dimana Di Akun TikTok Saya Itu Gak Boleh Seperti Itu Jadi Yang Pertama Tadi Yang Pribadi Tolong Jangan Disampaikan Hal-hal Yang Pribadi Anda Bahaya Ya Anda Pernah Enggak Sampai Nanti Ini Belum Punya KTP Kalau KTP Sampai KTP Itu Juga Ayo Lanjut Lalu Bagaimana Kita Berselancar Di Media Sela Aman Yaitu Web Yang Sering Dikirim Orang Tadi Kenal Jangan Sekali Kali Buka Kepada Kiriman Link Ata Web Orang Yang Tidak Anda Kenal Ya Biarkan Aja Karena Itu Kadang-kadang Jebatan Jebakan Maksud saya Karena Bisa Bahaya Pernah Dengar Enggak Orang Dikuras Diperas Karena Masalah Ini Orang Tertipu Masalah Itu Jadi Jangan Jangan Suka Membuka Kiriman Dari Orang Yang Tidak Anda Kenal Dan Jangan Mudah Berkomunikasi Kepada Orang Yang Anda Tidak Kenal Apabila Ada Telepon Atau WA Ternyata Tidak Terdeteksi Nomernya Anda Bisa Tanya Maaf Ini Siapa Ya Itu Akan Lebih Bagus Sehingga Anda Kenal Kalau Ternyata Anda Tidak Kenal Jangan Diteruskan Iya Tapi Siapa Rumahnya Yang Mana Ini Kok Saya Tidak Lupa Ya Apalagi Biasanya Orangnya Fotonya Juga Tidak Ada Walaupun Ada Foto Juga Hati-hati Pernah Tidak Anda Mendengar Kasus Penipuan Lewat Handphone Dengan Mengatasnamakan Orang Tertentu Nah Itu Salah Satunya Saat Ini Banyak Orang Pinter Bisa Aja Nomor Anda Kena Hack Lalu Dibuat Menipu Orang Lain Maka Berhati-hatilah Itu Biasanya Karena Orang itu Saya Misalnya Cuka membuka Link atau Web Yang tidak Dikenal Ternyata Ternyata Disadap Untuk Membuka Tempat Anda Oke Lanjut Lalu Gunakan Internet Secara Aman Terutama Di Wifi Wifi Yang Umum Ya Di rumah Anda Punya Wifi Enggak Di sekolahan Di sekolahan Ada Pasti Jadi Seperti Itu Yang aman Aman Sajalah Karena Juga Bisa Mendeteksi Lanjut Kalau Yang Tadi Wifi Wifi Umum Terutama Hati-hati Jangan Hal Yang Serius Kalau Kita Menggunakan Internet Di Wifi Umum Jadi Informasi Yang Biasa-biasa Saja Karena Itu Nanti Akan Bisa Terdeteksi Password Yang Kuat Jangan Membuat Password Itu Yang Mudah Dikenali Orang Tanggal Lahir Ada Biasanya Angka Nama Nama Pacar Nama Ibu Nama Bapak Namamu Nama Apa Gunakan Password Itu Misalnya Huruf Angka Nah Itu Yang Susah Untuk Dikenali Orang Lain Jadi Biar Semuanya Bisa Apa Namanya Aman Oke Lanjut Kalau Online Yang saya katakan Alhamdulillah Tadi saya tanya Bahwa Ternyata Tidak ada Yang Apa Namanya Merasa Dibohongi Ketika belanja Di Online Makanya Itu yang Hati-hati Belanja Di Online Yang Jelas-jelas Saja Semuanya Sudah Aman Gitu Jika Tidak Boleh Apa Namanya Belanja Di Online Itu yang Tidak Jelas Oke Lanjut Ini Sama Yang Saya katakan Tadi Untuk Apa Namanya Ketika Anda Bikin Ya Anda Membuat Konten Anda Bikin Kata-kata Itu Hati-hati Anda Mengunggah Hati-hati Karena Jejak Digital Itu Tidak Akan Terhapus Anda Nanti Akan Diingat Oleh Orang Makanya Anda Sering Baca-baca Orang Ngomongnya Sekarang A Ternyata Tahun Kemudian Ngomongnya B Sehingga Oleh Temen Kamu Dulu Pernah Ngomong Gini Sekarang Kok Begitu Ini Buktinya Ada Maka Berhati-hatilah Ya Oke Lanjut Ya Ini Sama Dengan Yang Tadi Terus Lanjut Ini Yang Penting Yang Sering Kali Anda Lupa Karena Keburu-buru Keluar Lock Out Pernah Lupa Apalagi Di Tempat YV Umum Karena Bisa Jadi Punya Anda Nanti Akan Terdeteksi Terbuka Kalau Setiap Akhir Menggunakan Internet Keluar Ya Walaupun Itu HP Pribadi Keluar Aja Sehingga Semuanya Bisa Bisa Aman Baik Langsung Nah Nah Ini Bagi Anda Yang Kata-kata Sandi Itu Privas Gak Boleh Dibagikan Password Gak Boleh Dibagi-bagikan Kepada Orang Orang Lain Ya Lanjut Kalau Sudah Ini Sudah Lanjut Nah Ini Yang Tadi Juga Hati-hati Ketika Anda Menggunakan Wifi Yang Gratis-gratisan Mungkin Mudah Tetapi Itu Bisa Berbahaya Ada Yang Mau Tanya Gak 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 Lanjut Lima Manfaat Kalau Kita Aman Hati-hati Tadi Maka Manfaatnya Bahwa Pribadi Anda Privace Dan Informasi Rahasia Lebih Terjaga Maka Anda Akan Aman Kita Masih Belajar Juga Akan Tenang Gitu Ya Oke Lanjut Dan Tidak Akan Ada Saya Katakan Kalau Kita Mudah Mengumbar Mudah Membuka Link Atau Web Maka Nanti Suatu Saat Akan Dibaca Dan Itu Akan Mempermudah Apabila Kita Tidak Melakukan Itu Maka Akun Anda Akan Aman Ada Yang Pernah Akun Dibajak Pernah Iya Saya Juga Pernah Tiba-tiba Ada Orang Katanya Saya Minta Uang Nah Itu Karena Kita Dibajak Maka Berhati-hatilah Dalam Menggunakan Medsos Seperti Itu Dan Kita Harus Lebih Percaya Diri Dalam Akses Internet Dan Kita Harus Selalu Aman Dari Sajaran Penipuan Jadi Agar Kita Bisa Terhindar Maka Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Lakukan Terhindar Dari Orang Yang Biasa Yang Saya Katakan Tadi Terhindar Dari Online Itu Adalah Penipuan Online Karena Kita Passport Yang Lemah Dan Mudah Diretas Mudah Dideteksi Oleh Orang Hingga Bertransaksi Menggunakan Wifi Gratis Ini Maka Sangat Mudah Sekali Lalu Lanjut Nah Ini Yang Penting Yang Tadi Katanya Sampai Main HP 11 12 Pernah Gak Anda Satu Hari Saja Tidak Pegang HP Siapa Yang Pernah Pernah Rasanya Gimana Hambar Hidup Terasa Hambar Sehari Saja Tidak Pegang HP Rasanya Gimana Mas Oke Sekolah Sini Masuknya Jam Berapa Hari Biasa Jam 7 Keluar Jam Berapa Jam 1 Jam 7 Pagi Sampai Jam 1 Siang Pernah Enggak Enggak Buka HP Sama Sekali Kalau Di sekolah Dilarang Enggak Dilarang Enggak Boleh Kadang 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 Pak Katanya Kadang Kalau Siapa Yang Sekolah Itu Bawa HP Siapa Yang Ketika Guru Mengajar Buka HP Siapa Yang Merasa Dalam 2 Jam Sekali Enggak Pegang HP Rasanya Enggak Enak Hambar Ada Enggak Hati Hati Itu Anda Sudah Masuk Dalam Kategori Apa Namanya Anda Sudah Kayak Kecanduan Maka Itu Harus Dihindari Seperti Sekarang Apakah Anda Pernah Nonton Televisi Orang Dalam Satu Hari Empat Jam Lebih Nonton Televisi Maka Itu Dalam Tarap Kecanduan Anda Sampai 8 Jam Setiap Hari Satu Malam Buka HP Maka Anda Sudah Masuk Dalam Kecanduan Kalau Anda Ingin Mencoba Mengindari Maka Ada Berapa Kiat-kiat Bagaimana Kita Mengatasi Kecanduan HP Itu Pertama Kita Hanya Menggunakan HP Untuk Kirim Pesan Pesan Saja Nggak Usah Telepon Nggak Usah Video Call Ada Tiap Hari Video Call Jadi Dalam Satu Hari Hanya Yang Penting Penting Saja Misalnya Telepon Atau Kirim Pesan Singkat Tapi Ingat Kalau Sama Orang Tua Jangan Pesan Singkat Saya Punya Temen Dulu Kuliah Dalbo Banget Kalau Sama Orang Tua Pakai Telegram Karena Telegram Itu Mahal Bukan Telegram Di Handphone Tapi Telegram Yang Pakai Sandy Moore Itu Satu Kata Itu 50 Rupiah Temen Saya Itu Kalau Akhir Bulan Uangnya Habis Telepon Ke Bapak Ibunya Itu Hanya Empat Kata Putrowaras Artotelas Minim Hanya 200 Rupiah Pesannya Nyampe Ke Orang Tua Jadi Kita Sehat Tapi Minta Uangnya Juga Bisa Jadi Gitu Kita Harus Berhemat Pertama Juga Hemat Kepada HP Kita Juga Hemat Bahwa Kita Tidak Akan Kecanduan Kita Jangan Mau Diperbudak Oleh Teknologi Tapi Kita Harus Bisa Memperbudak Teknologi Kita Harus Bisa Memanfaatkan Teknologi Itu Dengan Baik Lalu Penyimpanan Yang Ter Internet Yang Terbatas Jatah-jatahnya Kemudian Kita Apa Namanya Di Telepon Tadi Jangan Terlalu Banyak Menggumbar Kata-kata Jangan Mudah Menerima Telepon Orang Gitu Ya Itu caranya Bagaimana Kita Bisa Baik Kita Ngurangi Kita Ngempet Kita Puasa Kita Dilatih Satu Bulan Puasa Ramadhan Maka Kita Harus Puasa Main F Pelan-pelan Pasti Anda Yang Sudah Kelas 7 Kelas 8 Apalagi Nanti Kelas 9 Harus Lebih Fokus Pada Pelajaran Oke Oke Yang Lain Oke Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Ada Yang Perlu Ditanyakan Baik Sebelum Saya Nanti Akhiri Mungkin Ada Kuis Tadi Pak Pak Selamat Ada Kuis Berapa Pak Berapa Kuis Oke Saya Mau Nanya Baik Ini Ada Lima Voucher Nanti Angkat Tangan Cepat Cepetan Angkat Tangan Dulu Apa Pertanyaannya Dulu Sebutkan Tiga Fungsi Handphone Angkat Cepat Ayo Mbak Ayo Maju Tiga Fungsi Handphone Ya Jangan Mencari Informasi Terus Berusaha Berusaha Oke Betul Jadi Informasi Komunikasi Mencari Informasi Untuk Komunikasi Dan Usaha Oke Baik Mbak Siapa Kelas Kelas 7A Mendapat Kupon Basar Mie Goreng Yang Kedua Angkat Tangan Siapa Yang Sanggup Yang Bisa Dan Berjanji Tidak Main F F Ayo Mas Sini Dulu Tapi Saratnya Kemarin Main F Ayo Maju Dulu Ini Harus Seleksi Sini Mas Oke Namanya Tiga 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 Saputra Apakah selama ini sering main FF Baru Tidak main lagi Sudah tidak main lagi Mulai kapan tidak main lagi Seminggu yang lalu Biasanya main FF Berapa kali Dulu Berapa jam Kayaknya Dua jam Satu jam Dua jam Iya Salah satu hari Iya Terus sekarang Tidak sama sekali Iya Bosan Bosan Rasanya Enak gak Rasanya Enggak enak Saya stress sendiri Pengen main FF lagi gak Tidak Tidak Udah Stress saya Main FF berarti lebih enak gak Iya sih Lebih enak Oke Ini jadi contoh dan juga jadi teman-teman ya Dia hanya minta untuk janji sendiri Agar tidak main FF lagi Mudah-mudian bisa menelur kepada yang lain Kelas berapa mas Kelas tujuh Baik Dengan mengurangi FF Maka Anda layak untuk mendapatkan cireng ayam suwir Enak kan Ya yang lain juga gitu Ini yang FF Yang cewek Yang Siapa yang main FF Dalam satu hari satu malam Harus jujur lah ya Lebih dari lima jam Ayo sini Ayo sini Namanya siapa mbak Cuita Cuita Kelas berapa 7G 7C Berapa jam sehari semalam main FF Kadang tujuh jam Kadang lapan jam Tujuh jam delapan jam Padahal sehari semalam itu dua puluh empat jam Sepertiga Dihabiskan waktu untuk FF Eh dan enggak Rasanya gimana Bayar 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 juga Oke sekarang Janji Mau mengurangi Sampai berapa jam Atau tidak Sama sekali Mau mengurangi dua jam Mau mengurangi dua jam Masih enam jam Kurang Lima jam Kurangi lima jam Berarti tiga jam lagi Terus nanti sampai Tidak main FF lagi Berapa bulan lagi Satu minggu Janji Iya Nanti janji pada diri sendiri Iya Serius Iya mudah-mudahan Bisa Yang lain juga ya Jangan terlalu banyak Oke atas janjimu Semoga gak ada dusta Di antara kita Maka Anda layak mendapat Kimbab Makasih Sekarang ada pertanyaan Yang tadi Agak Gitu Saya mau tanya Siapa yang punya Akun Tiga Medsos Ya ayo Minimal tiga Memang jawab favorit Terima kasih Oke pertanyaan saya tadi Siapa yang punya minimal 3 metode Akun Telegram Instagram TikTok Biasanya yang diunggah di TikTok apa saja Sama Instagram Enggak pernah Enggak Biasanya cuma cari Hiburan Enggak pernah Hiburan yang dibuka apa Kayak hiburan Biasanya nonton Tutorial gitu Tutorial Tutorial Yang hiburan Yang Enggak Enggak pernah Jadi belum waktunya Yang tutorial mungkin belajar-belajar Tapi sekali-kali ngunggah juga Di TikTok tentang sekolah Tentang kegiatan ini kan ada yang foto Sampai Ini aku lagi menggayani Dan aku lagi dapat Voucher Di Serbuk Nah kan gitu kan Terima kasih Kok jadi heboh Ini tinggal satu Wonton Kira-kira siapa ya Pertanyaannya apa ini Saya ingin kejujuran Anda Siapa Selama Ramadan Yang sudah Yang sudah moker lima kali Buh Pak kere Maaf Untuk yang sudah moker Tidak ada hadiah Saya hanya Saya hanya nanya Saya tadi kan bilang Saya mau nanya Berapa yang sudah Moke lima kali Masa orang melanggar Koti kai hadiah Saya mau nanya Siapa istri Rasulullah Yang paling dicintai Angkat tangan Ayo mbak Yaitu Maju Enggak yang belakang Sekarang Yang belakang Dan nanti juga harus Bisa menjawab Pertanyaan lainnya Siapa istri Rasulullah Yang paling dicintai Ayo itu mas Mas Masnya Yang gak pakai kopiah Belakang Belakang Belakangnya lagi Iya mas Kamu yang angkat tangan tadi Oh gak berani Oke Namanya Rizki Setiawan pak Budi Setiawan Pokoknya nanti ada pertanyaan Kalau gak bisa jawab Berarti selesai Gak jadi Hadiah untuk wonton Siapa Nama istri Siti Aisyah Rasulullah Biasanya manggil Siti Aisyah itu apa Sebutannya Tidak bisa Pokoknya nanti gugur Gak bisa Siti Aisyah Putrinya siapa Mau gak Gak jadi Gugur Ya Pertanyaannya lain Siapa nama Paman Nabi Muhammad Yang selalu Membela Nabi Muhammad Ayo sini Ayo sini Namanya Abu Talib Abu Talib Siapa putra Abu Talib Yang menjadi pembela Nabi Muhammad Siti Aisyah itu Gagal Gagal Siapa Namanya putranya Abu Talib Yang menjadi pembela Nabi Ali bin Terakhir Harus agak sulit Dikit Udah ini terakhir Tidak ada pertanyaan Yang lain Siapa nama Istri Pertama Nabi Muhammad Ya Silahkan Ngomong Tapi kan Gak angkat tangan Ayo mbak Tadi Yang angkat tangan Tadi Namanya Istri Otija Oke Baik Terima kasih Dan Anda dapat layak Pocer Oke Jadi itu Ya Apakah ada Pertanyaan yang susah Pertanyaan yang Gampang-gampang kan Oke Oke mungkin itu Tetapi Sebelum kita akhiri Saya akhiri Maka kita Salawat bersama Kita bareng-bareng Sambil berpantun Iya Nanti kita bareng-bareng Salawatan Semuanya Lagunya yang ini aja Salatullah Salamullah Oke gitu ya Mulai Satu Dua Tiga Salatullah Salamun Salamun Al-Doha Rasulillah Salatun Allah Salamun Allah Al-Yasin Habibillah Isu-isu Dalam Pasar Salamun Salamun Allah Al-Doha Rasulillah Salatun Allah Salamun Allah Al-Yasin Habibillah Ramadhan Iku Bulan Suci Ayo Podos Regep Ngaji Kanggu Sangu Kesuk Lek Wismati Ngadep Marang Kan Jeng Gusti Ayo Salatun Allah Salamun Allah Al-Doha Rasulillah Salatun Allah Salamun Allah Al-Yasin Habibillah Sunan Giri Pemimpin Poro Wali Lahiri Nang Banyu Wangi Siswa SMPN Pancen Nomor Sisi Guru Agamani Ya Bu Asli Salatun Allah Salamun Allah Al-Doha Rasulillah Salatun Allah Salamun Allah Allah Al-Yasin Habibillah Penyebar Islam Arane Wali Songo Biantune Sakti Mondraguno Siswa Pinter-pinter Mesti Teka Serono Kepala Sekolai Pak Selamet Subak Kepala Salatun Allah Salamun Allah Al-Doha Rasulillah Salatun Allah Salamun Allah Al-Yasin Habibillah Tawasal Nabi Bismillah Wabil Hadir Rasulillah Wakul Ilmujahidin Lila Bi Ahlil Badri Ya Allah Demikian dari saya Wa'alaikum Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bintang 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 Saya mau memperhatikan Apa yang disampaikan Pak Agus Anak-anak Sekali lagi Semuat Bintang Untuk Pak Agus Dan Teman-teman Dari Ladan Tadi Pakal ini Adalah Bintang Bermetos Sama Pak Seng Yang Tadi Punya Akun Ikui Angkat Tangan Yang Punya Ikit Dan Follow Saya Angkat Tangan Yang Mau Follow Saya Saya Kasih Voter Yang Sudah Follow Saya Sarannya Harus Repost Punya Saya Tayangan Ramadhan Satu Bulan Ambil Satu Saja Hari Ini Kamu Tayang Ulan Di Akun Kamu Ya Gitu Ayo Yang Sudah Follow Angkat Tangan Lima Orang Terlebih Lima Orang Yang Mau Follow Saya Lima Orang Selagi Yang Mau Follow Saya Lima Orang Selagi Punya Atun Lima Orang Yang Sudah Punya Atun Sudah Follow Saya Selakan Terlebih Ini Repost Sekolah 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 Tidak Dari Bintang Bermestros Jadi Yang Disampaikan Pasus Jadi Ayo Sebarkan Perintah Baik Sekolah Melalui Akun Sekolah Mana Kurang Satu Ini Yang Punya Akun Kikit Dan Sudah Follow Saya Sudah 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 Saya Oh Ya Habis Ini Repost Repost Satu Dari Materi Tayangan Termasuk Hari Yang Sudah Punya Ipin Tapi Belum Follow Saya Angkat Angkat Disini Lima Orang Lima Orang Disini Cepet Katul Apanya Cepet Disini Lima Orang Sperry Z combate Algumun bbles Sabah 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 SB Sabah 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 el hai 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 pertanyaannya adalah siapa nama tomateri kita hari ini namanya siapa Hai hehehe Hai teman-teman satu Pemajari kita, angkat tangan, siapa? Sini, sini, sini Pak, halo, Pak Tawak, siapa Pak? Siapa namanya? Nama lengkapnya Maju, 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 maju Pak Agus, baik Ayo, sini, 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 sini Eh, eh, jawab, jawab Tindu sini, eh Saya kenal orangnya, salib pada orangnya Salib dulu Tiba-tiba, masih ada empat Yang mau ke depan, masih ada satu Ya, sudah, sudah dapat Tugasnya nanti merekos ulang isi sekolah Kabarkan yang baik, yang baik untuk teman-teman Ada lagi empat? Ada yang mau? Pertanyaannya gampang? Siapa? Nama? Guru agama? Yang? Gampang? Gampang? Tendu sini Gampang? Tendu sini Tendu kemanyi hari ini yang datang adalah tim dari media yang ada di Banyuwangi apa nama medianya ayo angkat tangan berdiri, berdiri, berdiri berdiri sini nama medianya apa betul jcp boleh bukan, bukan, bukan jcp apa nama medianya siapa tadi di sini berdiri, berdiri dari ayo maju satu siapa radar Banyuwangi oke nanti mobilnya dilihat ya tiga satu bonus dari kru yang ada di sini beliau satu, dua, tiga, empat, lima kecuali Pak Agus ada yang sudah tahu namanya siapa yang di kamera siapa yang di kamera siapa yang ada di operator ada yang tahu? sudah tahu? nah kalau sudah tahu nanti kenalan ya siapa? yang mana? yang mana? eh sini bangga Bu Ikliman perhatikan anak-anak tetap tinggal dulu di sini karena akan diakhiri dengan doa sebelumnya Bu Ikliman mau memberi pengumuman baik pengumuman kepada seluruh siswa jangan lupa nanti sore ke sekolah akan ada bazar ya dan juga tampilan-tampilan dari teman-teman kalian pengumuman yang kedua mohon perhatikan kepada seluruh tim khutmil Quran SMP Negeri 2 Serono nanti jam setengah lima berkumpul di Musola untuk melaksanakan buka bersama tim khutmil Quran jam setengah lima di Musola baik saya serahkan kepada pembawa acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mahsun kepada Ustadz Mahsun kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik baik anda sekalian sejenak mari kita menundukkan kepala mohon kepada Allah SWT sebelumnya halo halo coba dua menit tidak ada suara kita berdoa saya kalau namanya tidak pernah asing Pak Agus baik Haki itu saya sering membaca tulisan-tulisannya dan saya mengagumi baru ini tahu orangnya saya terus sering tapi sama-sama dari Jember ini saya Jember PGA beliau diman mudah-mudahan ilmunya tadi semangatnya semangat menulis semangat keilmuannya menular ke kalian semua oke baik ngerti bagus mari kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan kita semua diberikan tawil umur diberikan tawil umur umur yang barokah diberikan kesehatan sehat yang penuh dengan keberkahan dan dijadikan kalian anak-anak yang soleh dan soleha Al-Fatiha A'udhu Ia kenapa Ia A'udhu 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 Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Fil Awalina Wal Akhirin Wa Sallim Wa Radiyallah Ta'ala Kulih Sohabati Sayyidina Rasul Allah Yajma'in Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah